Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel BOWSGM Bojonegoro ya salam sehat salam sejahtera untuk kita semuanya ya Nah kali ini saya akan nge-vlog jalan yang ada di temayang ya salah satunya di dusun gandek gedung sari temayang jalan di tengah hutan yang menuju desa kalimati paperingan terus bisa langsung terus ke ngelingseng Sekonang Soko sampai tembus ke Paceng Dutul Ngundang ya teman-teman nah ini cuma nge-vlog saya ini sebagian saja ya sampai di paperingan saja ya seperti ini kondisi jalan yang ada di gandek gedung sari temayang ya ke jurusan paperingan kalimati ya nah ini jalannya aspal teman-teman nah ini kita masuk di hutan ya hutan gedung sari temayang Bojonegorod Jawa Timur teman-teman nah suasana kondisi saat siang hari ke udara yang sangat cerah ya ini ada salah satu warga yang lewat sini ya naik sepeda motor tadi ini jalannya sepi teman-teman ya karena ini di dalam hutan ini terdapat desa kalimati yang ikut paperingan temayang terus tembus ke Soko temayang teman-teman ya nah ini kita berjalan terus menuju arah ke kalimati paperingan itu juga salah satu aktivitas warga yaitu yang perusahaan lewat tadi nah ini kita lurus terus ya ini juga jalannya masih aspal nah yang ini baru sertu ini ini diuruk sertu kelihatannya ya ini baru ada akan ada pembangunan jalan ya karena disini masih tertinggal jalannya ya teman-teman karena ini kondisi di desa ini desa yang terpencil yang ada di dalam hutan Bojonegoro Jawa Timur di bagian selatan teman-teman nah ini jalannya sertu nah seperti ini ya itu di pinggir-pinggir jalan banyak tumpukan beton-beton itu untuk proyek pembangunan jalan ya teman-teman enggak tahu mau dibuat apa ini ini mau dicor atau mau di aspal juga kita belum tahu ya tetapi kelihatannya dicor teman-teman ini jalannya nah ini kanan kiri banyak pepohonan pepohonan hutan jadi di Bojonegoro wilayah temayang bagian Bojonegoro paling selatan teman-teman ya nah kita jalan terus nah itu ada salah satu seorang warga warga juga yang lalu lalang sini ya mungkin itu salah satu warga kampung perdesaan kampung yang ada di tengah hutan ya nah ini kita jalannya nanjak ya teman-teman saya ini dulu jalannya wah batu-batuan besar ya teman-teman sekarang udah agak mending karena sudah di ada diuruk dari sertu ini udah agak mulus ya jalannya sudah enak nah itu nah ini nah ini jalannya di depan nah berkelok-kelok ya tapi masih mending ini jalannya daripada yang dulu yang sangat jelek sekali dulu ya mudah-mudahan dari pemerintah daerah kota Bojonegoro bisa membangun akses infrastruktur jalan di kampung sini ya nah ini kanan kiri terdapat bukit-bukit pemandangan yang sangat indah nan elok nah ini masih banyak batu-batuan jalan ya jalannya karena jalan ini jalan menuju kampung dari pedesaan yang terpencil di tengah hutan yaitu eh dusun kalimati yang ikut paperingan temayang yang diteruskan langsung ketembus ke paceng dodol ya sampai ke gudang ya nah ini kondisi siang hari yang udaranya sangat cerah nah matahari bersinar yang sangat panas sekali ya suhunya nah ini banyak warga yang melintas sini nah ini harus hati-hati ini karena jalannya kecil dan juga jelek teman-teman nah kita lanjut lagi jalan nah ini eh sebelah kiri kelihatannya hutannya gundul ya teman-teman ini kelihatannya gundul udah banyak pohon-pohon yang ditebangi ya jadi di jalan ini ada tiga desa ya teman-teman tembus empat desa ya jadi dari desa kedung sari desa paperingan desa soko eh desa paceng gondang ya untuk yang soko ikut temayang untuk yang paperingan juga ikut temayang kedung sari juga ikut temayang nah ini ada salah satu trail yang lewat tadi yang sangat kencang jalan medan invert ini cocok sekali untuk pengendara trail-tril ya kayak contoh CRF KLX seperti itu nah cocok sekali dan di depan itu tak nanti juga ada pembangunan jembatan ya teman-teman di kawasan ini mulai digeber dibangun jalannya hanya sudah dari kemarin ada penyurvei dari pihak yang pusat untuk melihat kondisi jalannya ini kalau ini jalannya cor temen-temen cuma cornya kecil ya kurang lebar ini ini kalau simpangan sama truk atau mobil ini mobil sama mobil ya ini harus cari yang menepi dulu Hai nah kita berjalan terus agak tancap gas ya nah ini kondisi cor jalannya mulus ngelenyer di tengah hutan temayang Bujonegoro Jawa Timur temen-temen nah ini kita terus jalannya nah ini ya kalau kita lurus ini ke Kalimati yang belok ke kanan tadi jalannya jelek ya tapi kita ambil yang lurus nah kita ambil yang lurus karena tujuan kita adalah di eh paperingan di Kalimati teman-teman ya Nah ini jalannya masih cor ya masih mulus nah nanti di depan sana juga jalannya jelek lagi teman-teman nah ini sebagian ini sudah cor ya ya sudah cor dan ngelengyer nah ini banyak aktivitas warga yang lewat sini ya dari dalam kampung pedesaan tengah hutan Bujonegoro nah ini merupakan jalan di tengah hutan dan di bukit-bukit makanya jalannya lika liku ya naik turun lika liku juga jalannya nah seperti ini karena ini berada di tengah hutan di atas bukit-bukit nah seperti ini jalannya liku-liku ya nah pemandangan kanan kiri yang hijau karena ini posisi di tengah hutan ya teman-teman nah itu di depan kelihatan bagus ini nah ini cuma banyak yang gundul ini hutannya ya teman-teman kita tuh lihat sebelah kanan nah cuma beberapa pohon saja ya banyak yang gundul dan ditanami dari petani masyarakat sekitar ya biasanya jagung gitu kalau daerah sini ya untuk saat ini nah kita lurus terus jalan ke arah selatan ya selatan atau mana ini ya ini kondisi masih cor nah ini kurang lebih cornya ini sekitar berapa kilo ya teman-teman nah jalannya sekitar dua kilo-an ya yang cornya dua kilo-an ya lumayan jauhnya nah ini berkelok-kelok jalannya menurun harus ekstra hati-hati ya teman-teman nah itu banyak pemandangan yang sangat indah keterampak terlihat pegunungan nah itu disana banyak aktivitas para warga petani yang lagi tuh nah itu di depan ada pembangunan jembatan ya nah ini jembatan lagi sedang dibangun nah ini kita melewati jalan darurat di samping jembatan teman-teman ya teman-teman nah seperti ini kondisinya di jalan menuju ke desa paperingan ya Hai nah kita melewati jembatan nah ini pembangunan jembatannya ya teman-teman nah ya mungkin itu saja video dari saya dukung channel saya dengan cara like comment subscribe ya dan tekan tombol loncengnya serta jangan lupa share ke teman-temannya ya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Terima kasih telah menonton